Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di angka 3,5 persen. Kondisi likuiditas juga sangat longgar. Didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 November 2021 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Reporate sebesar 3,5 persen. Suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut. Kondisi likuiditas sangat longgar. Didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah. Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif ising di perbankan sebesar 137,24 triliun rupiah. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar 143,32 triliun rupiah hingga 16 November 2021. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada Oktober 2021 sangat longgar, tercemin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi sebesar 34,05% dan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 9,44% year on year. Sukubunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong sukubunga kredit perbankan terus dalam tren menurun. Di pasar uang dan pasar dana, sukubunga puap overnight dan sukubunga deposito satu bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 52 basis poin dan 151 basis poin sejak Oktober 2020. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan sukubunga kredit baru. Untuk menjaga kesinambungan akseptasi dan penggunaan kris dengan tetap menjaga sustenabilitas industri, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan Merchant Discount Rate Kris untuk merchant kategori usaha mikro sebesar 0% sampai 30 Juni 2022. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Tim Liputan, Kompas TV Potensi teknologi finansial alias fintech di Indonesia sangat terbuka dengan semakin luasnya akses internet. Nah di sisi lain, proporsi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan juga masih besar. Pagi ini ada Aldi Haryo Pratomo, Wakil Ketua Umum 2 Aftek yang akan bergabung di Kompas Business untuk berbincang lebih dalam soal fintech ini. Pak Aldi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang. Oke, Pak ini sebenarnya fintech semakin banyak, jumlahnya juga semakin luas. Mungkin kalau orang awam dengar fintech taunya pinjol gitu. Tapi sebenarnya seberapa besar sih fintech atau techfin ini bisa berkontribusi untuk perekonomian tanah air? Ya, jadi sebenarnya kontribusi fintech itu di luar dari pinjaman ya. Jadi sebenarnya fintech itu kontribusi terbesar adalah bisa meningkatkan pertama inklusi keuangan dan terutama untuk mendorong perkembangan uang KM. Nah, mungkin perlu kita jelaskan juga bahwa fintech itu sebenarnya bermacam-macam gitu. Bahkan di asosiasi fintech Indonesia sendiri itu ada sekitar 335 anggota dari berbagai sektor. Jadi mulai dari pembayaran online, pinjaman online, aset manajemen, bahkan sampai identitas digital, dan lain-lain gitu. Jadi ada sekitar 20 sektor yang sudah berlisensi di bawah OJK dan Bank Indonesia. Nah, dampaknya seperti apa sih fintech itu? Saya kasih contoh ya, saya sendiri kan dulu di payment ya. Di payment itu sendiri, QRIS itu yang kita lihat di toko kopi warung itu sudah sampai 12 juta merchant yang menerima. Dan 88% dari toko-toko yang menerimanya itu adalah kecil atau mikro gitu. Jadi benar-benar yang tadinya digital itu terbatas terhadap toko yang bisa memiliki alat gesek, sekarang bisa dengan QR bisa di mana-mana. Nah, itu yang pertama contohnya gitu. Terus kalau kita bicara pinjaman online ya, yang legal ya gitu. Penyalurannya juga sangat besar gitu. Mayoritas sebenarnya terhadap UMKM lebih dari 52,74% itu UMKM sampai 61 triliun rupiah yang ke UMKM. Dan ini harusnya menciptakan rapatan pekerjaan yang sangat banyak gitu. Nah, selain itu juga kan kalau kita sudah menghasilkan uang, pasti aset harus kita jaga. Pintech itu juga membantu meningkatkan untuk literasi investasi gitu. Jadi generasi Gen Z yang tadinya mungkin investasinya masih sulit, sekarang dengan hadirnya startup-startup investasi, baik ajaib, tokbit, peluang gitu, sudah mencapai 1,91 juta orang. Atau 80% dari 78-84% dari seluruh investor di Indonesia. Jadi ini benar-benar nggak mungkin terjadi kalau tanpa fintech. Nah, tadi Mas Aldi sempat ngomong soal tenaga kerja. Tapi kalau kita ngomongin digital, biasanya nih Mas, kan ada komputer, ada sesuatu yang terdigitalisasi. Sehingga kayaknya SDM nggak butuh-butuh amat deh. Tapi apakah ini akan berdampak berarti dengan munculnya atau pertambahan perluasan tenaga kerja di Indonesia dengan adanya fintech ini? Sangat terdampak, karena kita ambil jantung paling-paling kelihatan di UMKM ya. Jadi UMKM itu adalah 99,9% dari pelaku usaha gitu. Jadi ada 54 juta pelaku usaha dan dari tenaga kerja penyerapan UMKM itu 97%. Nah, apa sih manfaat fintech? Dengan adanya tadi kita ambil contoh misalnya QRIS gitu. UMKM kan jadi punya akses ke transaksi pembayaran digital di mana mereka bisa punya data pembayaran sebelumnya, bisa lebih mudah untuk melakukan usaha, lebih hemat. Sehingga akhirnya bisnis mereka berkembang gitu. Jadi dari situ maka warung-warung kopi, toko-toko yang tadinya mungkin belum bisa order jualan online atau bisa order online, mereka bisa bersaingin dengan perusahaan-perusahaan yang tadinya punya akses digital sebelum adanya QRIS ini gitu. Karena pastinya dengan adanya digital ini ada akselerasi gitu. Misalnya ya, kita ambil contoh juga Kemenkop. Kemenkop itu kemarin punya target ada 30 juta UMKM yang masuk ke ranah digital. Sekarang belum 14 juta. Dengan 30 juta UMKM yang tercipta ini, pastinya lapangan pekerjaan yang terjadi semakin banyak. Sehingga Indonesia itu seharusnya nanti akan banyak pekerjaan pekerjaan yang dihasilkan dari UMKM digital. Kalau melihat modalnya, kita sebenarnya sudah punya modal besar gitu. Kita punya warga jumlah masyarakat yang besar, tadi juga sektornya sudah variatif banget untuk fintech. Tapi untuk menjadi yang terdepan di Asia atau di Asia Tenggara, ini apa sih yang kita butuhkan? Karena modal kita sudah sebenarnya bisa mengalahkan negara-negara lain di Asia atau Asia Tenggara gitu Mas Aldi. Ya betul, dari sisi pasar, ukuran pasar, regulasi, bahkan inovasi dari para pemain teknologi, Indonesia sebenarnya punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa menjadi pemimpin di industri fintech di Asia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama sih perlu sekali ada kolaborasi antar swasta, antar swasta yang existing, swasta fintech, pemerintah, dan juga berbagai instansi lainnya untuk meningkatkan literasi keuangan. Karena saat ini kan inklusi sudah lumayan besar ya, sudah hampir 76 persen gitu. Cuma literasi masih 38 persen tahun lalu. Nah, ini sudah meningkat sebenarnya dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kita sebagai industri harus bekerjasama untuk membantu. Pertama sih dari sisi industrinya dulu nih, supaya kita semua teredukasi tentang bagaimana sih pentingnya untuk kita mengedukasi UMKM. Karena dengan adanya misalnya keris tadi gitu kan, mereka keuangannya ada yang cash, ada yang digital. Bagaimana supaya mereka bisa membaca keuangan mereka dengan baik dan mengawal dengan baik. Sehingga mereka saat mengambil pinjaman atau menyimpan sebagai investasi, mereka melakukannya dengan tepat guna. Malah jadi nggak bingung. Ibaratnya kayak ini kita punya senjata baru, ini harus kita ajarkan cara menggunakannya dengan baik. Nah, contoh kolaborasinya itu bulan ini kita akan ada bulan fintech nasional. Itu kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah, Asosiasi Fintech Pendanaan. Ini semuanya kerjasama deh gitu. Satu bulan penuh, kita ada banyak seminar untuk pelaku industri yang nanti harapannya pelaku industri ini akan melakukan sosialisasi juga ke seluruh masyarakat, baik itu masyarakat di pedesaan maupun uang KM. Karena memang yang paling butuh adalah di daerah-daerah di mana mungkin tingkat literasi digital pun belum setinggi kalau di kota-kota seperti di Jakarta atau Surabaya. Kalau bicara kolaborasi, terutama dengan pemerintah nih, kita bicara lebih spesifik lagi dengan pemerintah. Kita butuh regulasi supaya fintech ini juga tetap akan semakin maju gitu tadi kata Mas Aldi juga. Untuk jangka panjangnya nih Mas Aldi, kolaborasi seperti apa sih yang dibutuhkan dan harusnya dilakukan antara tech-fin dengan pemerintah? Ya, ada beberapa macam. Yang pertama sih yang pasti kita kolaborasi untuk melakukan edukasi. Karena edukasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab pelaku industri. Itu macam-macam lah caranya. Bisa dengan melakukan bulan fintech nasional tadi, bisa juga dengan melakukan edukasi ke masing-masing pengguna atau customer kita, bisa juga dengan melakukan dengan media-media seperti ini. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan investasi ke fintech di Indonesia. Jadi bagaimana caranya supaya pemerintah juga dengan sektor swasta membuat sebuah iklim investasi yang positif. Jadi memudahkan untuk perizinan, baik itu untuk UMKM maupun yang besar, memudahkan untuk monitoring dan governance-nya sehingga lebih rapih di Indonesia. Dan mungkin yang ketiga adalah bagaimana supaya payung regulasinya itu sendiri dibuat bersama-sama dengan industri. Sekarang sudah banyak sekali sebenarnya. Mulai dari keris, maupun fintech lending, maupun aset management, cuman semuanya kolaborasi antara pemerintah OJK, BI, dengan AFTEC, dengan AFI, dengan yang lain itu sangat-sangat dekat. Jadi yang paling penting ujung-ujungnya adalah kolaborasi karena kita di kapal ini bersama-sama untuk Indonesia. Oke, dan kembali lagi ujungnya harusnya kepada masyarakat punya akses yang sama pada keuangan di Indonesia. Terima kasih banyak. Mas Aldi sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Business Wakil Ketua Umum 2 AFTEC, Aldi Haryo Pratomo. Sehat selalu, Mas Aldi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.